Intro Assalamualaikumussalam Disini hujan deras sekali, mungkin kita baru bicara iklim Tiba-tiba hujannya Pada siang hari ini Saya berbicara bukan sebagai pengetik iri Tapi dapat pribadi saja Saya banyak berpikir juga Apa yang bisa dilakukan Untuk memperkuat sektor tangan Aspek utama yang saya juga Ketik sembilan itu angka Angka beruntung Dari lakukan ini Dari China Dari India Dan mungkin tadi saya menang sekali Dengan Profesor dari PBNU juga Oke Ini akan kata sembilan Saya kan lebih fokus mengenai perakitan karetas dan perbenihan Namun selain itu memang ada sedikit mengenai asintan yang sesuai Budidayaan pasca panen Untuk peran kokerasi, pemberdayaan perempuan Dimana subsidi perlu dilakukan Penyeluhan Akses tanah dan akses pasar Itu tentunya hidupan bidang yang saya kuasai Jadi yang pertama Itu hanya pengamatan yang saya Sebagai peneliti padi Diskusi di Maupun diskusi di berbagai forum Di sini adalah Aspek yang diperlukan Mengenai perakitan karetas Dan juga sangat-sangat penting Dan Untuk strateginya ini Diperlukan satu penyusunan Konsep produk Atau produk konsep Dari yang kita sebetulnya Ingin kembangkan di Indonesia Yang semuanya mungkin dalam level peneliti sudah ada Tapi belum ada master plan dari konsep produk Dari masih Atau saya yang tidak tahu Dari pengembangan varietas Dengan menggunakan misalnya Pemetaan daerah yang dituju Sifat agronomis Kualitas seperti apa yang disukai Oleh dari daerah itu Seperti orang Sumatera kan beda Kualitas yang disukai dengan Dengan mungkin yang di Jawa Terus Selain itu Sangat penting Pemetaan dari Yang dituju Kemudian Pemilihan dari gen Alel yang bermanfaatkan Karena sekarang banyak sekali data genom yang sudah sifatnya open source Jadi kita sebetulnya bisa list Gen dan alel yang kira-kira diperlukan Untuk misalnya mau buka Mau buka di daerah Sumatera, Kalimantan Sifat apa aja Gen-gen apa aja yang perlu dipiramidakan Untuk menghasilkan varietas yang bermutu Dan kemudian kita bikin pool dari semua Keanekaragaman Hayati Padi yang ada di Indonesia Ini yang mini poolnya Open source-nya Sumber gen-nya apa aja yang mau dipakai Dan varietas kemudian bisa dilepas Jadi seperti pipeline Memang mungkin pelepasan varietas ini Ini 4-5 tahun Tapi pipeline itu bisa keluar Setiap saat Secara rutin Dan saya kira sangat penting Bahwa pemuliha dan petani Juga ibu-ibu itu bekerja sama erat Jadi participative breeding Bukan hanya Bukan hanya peneliti saja Dan ini saya hanya memperlihatkan Contoh pemulihaan pipeline yang modern itu Misalnya bagian nyilang-nyilangnya itu Sudah ada support service saja Dan kemudian fasilitas untuk melihat Sekuens bagian geno-genotipnya Dan kemudian ada pemuliha molekuler Yang mendesain Yang diinginkan seperti tadi Saya bilang kan gen-gen apa yang mau digabung Supaya dia bisa tumbuh di daerah Yang tingkat airnya tinggi misalnya Yang kondisinya salinitas tinggi Penyakit yang banyak di sana apa Dan tentunya dibutuhkan agronom Dan pemuliha lapangan Kemudian tim sosek dan tim bisnis Yang menentukan prioritas Dan kira-kira impactnya berapa banyak Nah ini tidak lepas dari ini Adalah penyimpanan dan analisa data Jadi data disimpan bersama Semua bisa pakai Kemudian analisis data Dan percobaan lapangan Saya tidak akan detail untuk bicara ini Terakhir adalah uji dari kualitas beras Jadi seperti pipeline yang Seperti pabrik itu Untuk menghasilkan karetas Oke Catatan tambahan saja Bahwa Mungkin Saya pikir aturan Pelepasan karetas Pelepasan karetas Perlu ditinjau kembali Karena sekarang masih sangat mahal Kemudian kan Setiap kali harus lebih baik Dari yang sebelumnya Sementara levelnya sekarang itu Sudah Kalau saya tidak salah Sudah mungkin 10 tahun per hektare Jadi akhirnya Mau tidak mau peneliti itu Ambil pick up data Untuk Untuk mendapatkan lebih dari yang sebelumnya Lebih dari yang sebelumnya Jadi belum tentu Itu real untuk di daerah Oke Jadi Misalnya saya ini cuma Contoh saja sederhana Itu kan Data kita bisa lihat Interpretasinya bisa macam-macam Apalagi kalau Misalnya Supaya bisa dilepas Kita Bikinlah 20 lokasi 10 diambil Dan data-datang Paling bagus digunakan Tapi Untuk Menghindari itu Mungkin perlu di-reset ulang Trace fault yang real itu Berapa sebetulnya Antara Potential yield Dan memang yield rata-rata Yang ada Dan Saya Karena saya orang biotek Juga Penggunaan teknologi Dan inovasi baru Termasuk biotek Perlu di Pikirkan juga Selain dikawal Sampai adopsi Dan peran penyuluh Maksud saya Penggunaan teknologi Mutakhir Saya ambil contoh saja Pengeditan Genom Di sini Pengeditan Genom Tadi kebetulan Saya baru saja Bicara di APEC Mengenai pengeditan Genom Dan saya juga Mendengarkan dari negara-negara lain Yang Dari negara APEC Itu Agak Menarik juga Bahwa Sebetulnya Pengeditan Genom itu Tidak lain Dari pengguliaan Mutasi Biasalah Seperti Tapi Kalau ini Mutasinya Terarah Jadi Kalau misalnya Di Batang Sudah mengeluarkan Berbagai mutasi Kalau kita Memutasi Dengan sinar gamma Itu bisa 400 titik Yang terjadi mutasi Kalau ini Kita Sebetulnya Hanya memutasi Di 3 titik tertentu Misalnya Atau 1 titik tertentu Nah itu Regulasi harus Segera diputuskan Bahwa tidak Dianggap Sebagai GMO Nah Teknik ini Hanya salah satu Teknik penguat Penguliaan Tapi Powerful Karena Misalnya Varitas yang Sudah populer Di daerah tertentu Kita bisa Perbaiki Jadi Dengan Yang Tidak dengan 4-5 tahun Tapi dengan 1-2 tahun Itu kita bisa Perbaiki Dengan Di edit Tentunya Tidak semua Bisa dilakukan Seperti itu Tapi bisa Ini saya Cuma Kasih contoh Maksudnya Di edit Misalnya Ini Pak Joko Saya tidak mau ke Bandung Di Joko Tidak mau Kalau saya edit Tanya hilang Kan jadi Mau ke Bandung Nah Pengeditan Genom itu Kurang lebih Seperti itu Kita mengikuti Sebenarnya Yang sudah ada Di alam Pandan wangi Itu Secara alami Terjadi Adalah Padi Yang menjadi Aromatik Oleh karena Ada mutasi Kita kan Jadi tahu Gen mana Kita sekarang Tahu Gen mana Yang perlu Dimutasi Jadi kita Bisa bikin Pareitas Apa aja Sebetulnya Menjadi Aromatik Yang kami Lakukan Belum lama Adalah Misalnya Ciherang Tahan Kresek Jadi kita Buat Kita buat Mutasi Di 3 titik Dimana Kalau Si Ini Penyakit Ini Itu kan Sebenarnya Bakteri Ini Memerintahkan Padi Eh Bikin gula Buat aku Dia nempel Di padi Kemudian Dia bilang Bikin gula Jadi Dia hidup Di situ Dia bunuh Kalau tempat Dia nempel Kita mutasi Kan Dia jadi Gak bisa Lagi Dan Pareitasnya Jadi Tahan Sudah Kita publikasi Tapi Ini Sebagai Contoh Aja Nah Kalau Kita Enggak Rubah Aturan Aturan Yang Kita Sekarang Enggak Jelas Semua Orang Enggak Berani Karena Nanti Dianggap PRG Padahal Kita Kalau Udah Jadi Produk Akhirnya Itu Kita Enggak Tahu Lagi Orang Itu Bisa Sama Dengan Mutasi Alami Misalnya Beraswani 6-7 Basah Dari 437 Juta Basah Apakah Itu Hasil Pandan Wangi Yang Asli Alami Atau Yang Hasil Editan Dari Limbangtan Atau Dari IPB Misalnya Itu Tidak Ada Lagi Jejak Produknya Gitu Gunting Sama Itu Sudah Dihilangkan Kenapa Kita Mempersulit Diri Karena Karena Kalau Dibuat Aturan Sangat Mahal Seperti PRG 22 Per Tiga Cost Itu Sebetulnya Adalah Cost Diaturan Bukan Cost Varietas Tersebut Di Filipina Di Amerika Di Kanada Australia Jepang Sekarang Udah Bukan PRG Nah Saya Cuma Mau Masih Lihat Aja Di Sini Kalau Misalnya Zaman Di Ini Contoh Nyata Di Argentina Di PRG Itu 90% Itu Dikuasai Oleh Multinasional Karena Yang Bisa Bayar Cuma Multinasional Itu Aturan Untuk Memenuhi Semua Harus Di Uji Ini Itu Tapi Begitu Ada Pengeditan Genom Ini Aturannya Cuma Sederhana Kalau Bukan Nggak Ada Gen Asing Bukan PRG Yang Terjadi Adalah 60% Itu Perusahaan Lokal Dan Peneliti Lokal Akhirnya Yang Melepas Dan Jadi Produk Jadi Jadi Regulasi Ini Sangat Penting Sekarang Sekarang Saya Tadi Mau Pindah Sedikit Sekarang Pindah Ke Perbenihan Perbenihan Kalau Melihat Data Dari Dirjen Tanaman Pangan Itu Sebetulnya Sudah Tinggi 52% Benih Petani Benih Berlabel Benih Bersektifikat Dari Jumlah Ini 70% Dari Pasar 30% Adalah Benih Bantuan Jadi Yang 80% Yang Hasil Sendiri Tapi Waktu Kita Mengadakan Saya Waktu Itu Hadir Di Forum Diskusi Dari Berbagai Termasuk Waktu Petani Permasalahannya Bahwa Kualitas Benih Waktu Tiba Di End User Itu Udah Seringkali Tidak Walaupun Ini Persertifikat Itu Karena Tibanya Terlambat Vakilitasnya Udah Turun Mutuhnya Tidak Seragam Juga Salah Satu Yang Disebut Berbagai Pihak Adalah Bahwa Saat Ini Kan Tidak Memungkinkan Dalam Mungkin Dalam Sistem Pendanaan Juga Yang Bantuan Dari Benih Itu Kan Harus Disiapkan Setahun Sebelumnya Sebetul Sebetul Tidak Tidak Bisa Instan Kalau Tidak Ada Forecast Tiba 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 Nanti Tahun Ini Pertani Ini Harus Menyediakannya Tentu Akhirnya Ambil Sana Sini Dan Sistemnya Tidak Tidak Kualitas Kontrolnya Akhirnya Jadi Tidak Bisa Bagus Seandainya Bisa Di Forecast Dari Tahun Sebelumnya Oke Kita Menjanjikan Pengusaha Benih Atau Juga BUMN Pemerintah Oke Pasti Dibeli Sekian Mungkin Bisa Lebih Baik Selain Itu Tentunya Sistem Monitoring Karena Sistem Monitoring Sekarang Jadi Pindah Ke Dengan Otonomi Pindah Ke Jadi Kalau Ada Champion Di Daerah Tentu Mungkin Bisa Bagus Tetapi Kalau Pengawasan Jadi Lemah Jadi Petani Sering Komplain Juga Katanya Bahwa Ternyata Walaupun Sertifikat Tidak Tidak Seperti Itu Atau Kadang Kadang Juga Memang Ada Yang Tidak Memang Tidak Itu Ya Maksudnya Di Palsu Itu Juga Ada Kejadian Seperti Itu Selain Itu Tentunya Yang 40% Yang Yang Mengadakan Bank Penih Petani Hasil Sendiri Itu Mungkin Juga Mas Bisa Diperbaiki Kalau Fungsi Penyuluh Menjadi Lebih Masih Kuat Itu Menjawab Pertanyaan Tadi Enggak Mas Eka Ya Menjawab 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 Tapi Terhadap Tadi Kualitas Yang Dihubungkan Dengan PRG Tadi Kira 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 Apa Yang Perlu Dilakukan Agar Benih Kita Bisa Tahun Depan Atau Dalam Waktu Cepat Benih Kita Kualitasnya Jadi Lebih Baik Dari Yang Sekarang Kalau Benih Terlepas Apakah Benih Dari Hasil Lokal Apakah PRG Pengeditan Genom Kalau PRG Tentunya Kita Harus Menunggu Bahwa Di Indonesia Ada Sistem Kelepas Tim Keamanan Hayati Dari Komisi Keamanan Hayati Kemudian Depan Harus Memutuskan Bahwa Benih PRG Memang Boleh Perjual Belikan Jadi Itu Mungkin Adalah Keputusan Dari Departemen Pertanian Karena Kenyataan Kita Sudah Konsumsi Banyak PRG Tetapi Tidak Menanam Kalau Genom Editing Harapan Saya Jangan Dimasukkan Sebagai PRG Genom Editing Mutasi Breeding Sebetulnya Mutasi Breeding Dan Itu Bisa Cepat Ya Bu Ya Kalau Genom Editing Karena PRG Itu Kita Harus Mengujinya Pengujian Mahal Sekali Ya Oke Oke Dan Dan Di Kita Yang Genom Editing Itu Masih Belum Ya Bu Ya Masih Belum Banyak Yang Melakukan Saya Kadang Sedih Walaupun Dalam Posisi Saya Di Kebetulan Tahun Lalu Saya Ada Dua lah Anak Dari PB Sama Dari Universitas Semua Media Yang kami Didik Tapi Terus Tahun Juga Ada Tahun Ini Saya Tiga Tiga Empat Master Tapi Contoh Ada Filipina Sekarang Dia Investinya Terlalu Dia Taruh Mungkin Dana Sekitar Tujuh Miliard Untuk Mengembangkan Genom Editing Di Padi Tujuh Miliard Apa Bu Tujuh Miliard Kupiah Kalau Saya Banding Gak Banyak Juga Ya Gak Besar Itu Gak Besar Sebetulnya Tapi Kalau Di Indonesia Dana Penelitian Mungkin Jumlahnya Hanya Beberapa Tapi Ini Memang Dalam Tiga Tahun Dia Kasih Tapi Jadi Mulai Mengembangkan Saat Ini Dan Kami Diminta Membantu Jadi Saya Sangat Mengharapkan Bahwa Kita Bangun Kapasitas Karena Sudah Ada Sebagian Sebenarnya Hanya Harus Fokus Jadi Memang Kita Maunya Bikin Padi Yang Bagaimana Yang Kita Mau Edit Target Untuk Daerah Mana Menurut Prop Ines Bahwa Salah Satu Sobkat Kita Genome Mediting Ini Bisa Diajukan Salah Satu Bukan Suarkat Yang Dalam Mati Tiga Enam Bulan Ya 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 Setahun Dua Tahun Itu Akan Sangat Memungkinkan Oke Langkah Menengah Oke Lanjut Prop Ines Oke Tadi Saya Balik Sedikit Yang Misalnya Genome Editing Itu Bisa Beberapa Hal Disini Beras Wangi Kan Hanya Contoh Tapi Bisa Juga Kan Misalnya Dia Ketahanan Terhadap Keringan Ketahanan Terhadap FA Tinggi Nah Itu Yang Mungkin Kita Bisa Kemudian Karena Saya Hanya Hanya Dua Tiga Slide Terakhir Bahwa Tentunya Kalau Kita Mau Makan Asintan Asintan Benar-benar Harus Sesuai Jadi Misalnya Alat Leveling Penting Terus Kemudian Untuk Jawa Mana Yang Bisa Dipakai Jadi Sekarang Ternyata Banyak Cukup Banyak Itu Yang Mangkrak Itu Mungkin Harus Dicek Kembali Kenapa Walaupun Saya Bukan Akhirnya Tapi Saya Dengar Misalnya Ada Masih Transplanter Drumseeding Terus Pengolahan Tanah Dan Saya Bikin Penting Misalnya Mendesain Alat-alat Yang Bisa Dipakai Oleh Wanita Banyak Juga Sebetulnya Yang Perempuan Itu Yang Mungkin Bisa Membantu Di Sektor Pertanian Ada Di Daerah Misalnya Mereka Desain Alat Transplanter Yang Selama Ini Perempuan Yang Pakai Buat Alat Sederhana Sehingga Bisa Lebih Cepat Biasanya Oke Untuk Ahli Kita Bisa Dari TNB Di Udaya Dan Sebagainya Kemudian Tentunya Ada Closing Gear Kalau Dari Budidaya Kontrol Hama Warang Tipu Nah Nah Ini kan Selain Itu kan Selain Benih Butuh Juga Penentuan Kalender Tanam Yang Bareng Pengetahuan Ekologi Disini Mungkin Koperasi Bisa Akan Berperan Penting Kalau Fungsinya Petani Bisa Percaya Dan Memang Berfungsi Jadi Misalnya Bisa Mengatur Pengairan Mengatur Kapan Tanam Sehingga Hama Hama Itu Juga Bisa Berkurang Penggunaan Pupung Berapa Populasi Seedling Perhektare Seperti Di Uruguay Di Australia Itu kan Kooperasi Sangat kuat Kalau Di Uruguay Itu sampai Kooperasi Yang mana Tidak Tidak Cocok Dengan Yang Anda Janjikan Misalnya Dan Sekali Lagi Saya Cuma Membilang Tadi Saya Kira Penting Sekali Pemberdayaan Pemkuan Misalnya Organisasi Keagamaan Apakah Itu Aisyah Muhammadiyah Fatahyat NU Muslimat NU Di bawah Itu Ikut Serta Pilih Varietas Yang Cocok Buat Bisa Ikut Serta Dengan Asintan Dan Penyuluhan Ada Salah Satu Contoh Yang Mungkin Saya Agak Terkesan Dengan Digital Green Di India Bagaimana Mereka Mendesain Petani Menolong Petani Jadi Kalau Ada Champion Nanti Ibu-ibu Yang Bikin Video Semua Senang Dan Kemudian Bercerita Walaupun Di pusat Ada yang Memverifikasi Teknik Itu Tapi Penyebarannya Bisa Menjadi Cepat Kalau Selain Membantu Resmi Tetapi Kalau Ada Satu Inovasi Baru Itu Organisasi Kewanita Anak Karumput Mungkin Dikutsertakan Di Level Desa Dan Yang Tadi Sudah Disebut Mengenai Subsidi Saya Bukan Ahlinya Saya Tahu Subsidi Itu Sebaiknya Dihuluh Atau Dihilir Yang Jelas Kalau Marjin Keuntungan Petani Sangat Rendah Kan Sulit Kita Mengharapkan Dan Petani Akan Menerapkan Teknologi Karena Ada Risiko Kan Dan Yang Terakhir Mungkin Bahwa Penyuluhan Perlu Direvitalisasi Dan Dikuatkan Kembali Saya Tadi Ingin Petani Dan Organisasi Ibu Perempuan Dimanfaatkan Dengan Menggunakan Digital Teknologi Remote Sensing Dan Saya Lihat Ada Contoh Misalnya Akses Terhadap Tanah Akses Terhadap Pasar Tapi Saya Bukan Artinya Mungkin Gitu Aja Sensing sub indo by broth3rmax